Mungkin dari kalian masih ada yang bingung ya teman-teman ya di permetaan bulan November di Yu-Gi-Oh! Master Duel ini Karena dikarenakan Tenpai sudah tidak seramai bulan lalu, bulan Oktober ya teman-teman ya Yang dimana dari 10 duel kemungkinan kalian bertemu 6-7 Tenpai Duelist Yang dimana kalian farm pake deck yang gue kasih ke kalian ya decklist dan replaynya Yaitu Labyrinth, kalian bisa ternak dengan mudah Tapi itu sudah tidak relevan lagi teman-teman untuk bulan November ini Dikarenakan peminat Tenpai sudah turun Dan orang-orang mulai pake lock Seperti deck-deck Brandit, bawa Vice King Requiem dan juga Bahkan Tenpai itu sendiri ada varian yang first turnnya teman-teman Dengan Dragonity, walaupun gue nonton Decade sih Referensi gue Decade, turn namanya Decade Bahwa Amorphage Sloth namanya dipanggil dengan cara Kalian ke Hieratic Seal Ya langsung panggil Amorphage Sloth di giliran lawan Jadi lawan gak bisa special summon dari Extrade kecuali Amorphage Atau bahkan Ya kalau seinget gue, kalau gue gak salah inget Tolong kasih tau ya teman-teman ya di kolom komentar oke Dan gue untuk bulan November ini Ketemu solusinya teman-teman Apa yang terbaik untuk Membantai Membantai apa Ranked bulan November ini Dan ya silahkan kalian tonton videonya aja Dan jangan lupa untuk bantu like, share, dan subscribe teman-teman Thank you very much Dan roll intronya Assalamualaikum teman-teman semua Selamat datang di channel Dadang Games Dan selamat datang kembali juga di Yu-Gi-Oh Master Duel Baby let's go Let's go teman-teman Di video hari ini gue ingin menunjukkan kepada kalian Tutorial Bukan tutorial sih Lebih ke decklist dan replay aja Replaynya mungkin 1 atau 2 Atau kemungkinan 1 teman-teman Bagaimana cara gue Mencapai Master 5 ya untuk season ini Minimal Master 5 teman-teman Gue gak tau apakah Nyampe Master 1 atau enggak Tapi Nanti gue akan perbarui lagi Update lagi Listnya atau Videonya Kalau gue sampai Master 1 ya oke Kita tanpa basa-basi lagi Kita ini dulu Kok kita gue sebutin dulu Decklistnya teman-teman 1 Driver 1 Efek Failure 3 Maxi 2 Gamma 1 Ogre 3 Ghost Reaper 3 Ash 3 Primera 3 Trudea 2 Shifter 1 Emet 1 Gargoyle 1 Prosperity 2 Bonfire 3 Stand Up 2 Call By 1 Crossout Designator 3 Emblema Emblema Out 1 Wake Up 3 Infinite Impermanence 1 Centurion Palance 1 Centurion Palance Disini penalaran gue adalah Efek Failure ini Kontradiksi sama Shifter Ya teman-teman Jadi Efek Failure nya gue bawa 1 aja Dikarenakan Shifter Murni karena Shifter Murni karena Shifter teman-teman So Ya Failure 1 Shifter nya 2 Oke Dan ya Ghost Ogre ini Nggak peduli teman-teman Kalian bisa Play Under Shifter juga ya kan Atau Macro Cosmos Atau Dimensional Fissure So Tetap bisa ini Karena dia tidak harus Desain ke Graveyard Ya Sama Sama seperti Ash Blossom Gitu Sorry Ini list Extra deck nya 1 Tier Lemon Kit Kalos Sumpah teman-teman Gue masukin Kit Kalos Murni karena menebak Ah Pasti ada kopium-kopium Tier Lemon Strongest nih Nggak ketemu 1 pun Tidak ketemu 1 pun Dan 1 Mirror Jade Mirror Jade Masih ketemu Masih ada Yubel Definitely ketemu Sang Genpai Biden Dragion Definitely ketemu Past stream Gue ketemu Teman-teman 2 Blazar 1 Supernova 1 Crimson Dragon Bagusnya Crimson Dragon Bawa 2 Teman-teman Bagusnya ya Dan gue punya 2 Cuma room nya Udah nggak ada lagi Ya Gue sempet ngeluarin Supernova Dari Dari deck gue Tapi ada kondisi Yang dimana Lebih Urgen Summon Supernova Daripada Daripada gue takut Kehilangan Crimson Ya Gitu teman-teman Toh Kalian bisa surrender Dan next game aja Dan kalian akan menang lagi Gitu teman-teman So Nalarnya gitu Jadi yaudahlah ya Crimson Nova nya Apa Crimson Dragon nya Gue tumbalin Jadi bawa 1 doang Untuk bawa si Supernova Gitu teman-teman Oke Ada 1 Legatia Disini karena kita Pake Shifter Varian pake Shifter Jadi Legatia nya Satu saja 2 Auxilla Auxilla nya yang Dibawa lebih banyak Teman-teman Karena ada Shifter Oke Auxilla ini bisa Pasang ke Spell Trap Zone Dari Banish Zone Juga So It's good Salaman Great Almiraj Dan juga Artemis ini Gunanya untuk Kalau si Almiraj ini Gunanya untuk Normal Summon apapun ya Teman-teman ya Normal Summon apapun Diubah jadi dia Terus Monster Satu lagi nganggur Kita bisa ke SP Little Night Oke 1 SP Kalau Artemis ini Spesifik untuk Primera Dan juga si Efek Failure Oke Gitu ya Paham ya teman-teman ya Dan 1 Promethean Princess Ini Promethean Gue ketemu Fire King Gitu teman-teman Oke Nah Spesifik untuk Fire King aja sih Mungkin Kit Kalos Harusnya gue buang Ganti sama si Ganti siapa ya Rise Heart Rise Heart Nah Rise Heart Dan Dragon Link Buat Dragon Link Nah Tapi gue bingung Mungkin Artemis Sama si Almiraj Gue ganti Gue geser gitu teman-teman Buat Ya ini slotnya gini 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 Ya slotnya jadi gini Probably Tapi masalahnya UR mereka itu Gue ada Gue ada UR nya Tapi gak mau pake So Ya Gitu aja teman-teman Gue disini Minim editan By the way Eh Kita ke Replay nya teman-teman Disini Disini deck lawan Apa ya Tag Confirm opponent deck Dulu Nah ini teman-teman Kita play yang Ini Fire King Kita play yang Fire King Kita play yang Fire King Kita play yang Fire King Kalian tau lah ya Musuh lempar Maxi Langsung Legate Gue pengen bersin terus Anjir Normal summon Primera Kena failure Kurang beruntung Tapi ya it's oke Disini dia ada Delay mulu Kan gue gak tau ya Kita ngelawan deck apa Pada saat duel terjadi ya Teman-teman ya Gue takutnya Dia itu punya Punya Imper Bukan punya Imper sih Gue takutnya Dia punya Imper Satu lagi gitu So Gue buang si Si Palangs nya Karena gue berencana Untuk ke Sinkro Nanti deh gue jelasin Ya Ter Ya Gue spesifik buang si Buang si Palangs Itu murni Karena gue takut Imper Di Di Sinkro Monster gue Dan gue juga Spesifik pasang Gargoyle itu Ya buat ini teman-teman Ini berandai-andai Kalau gue kena Kena Impermanence ya Misal ini Imper Lempar ke sini Oke Yang gue akan lakuin adalah Send si Legatia Ke Graveyard Pake efeknya si Gargoyle Dan gue toggle on Endpaste Dan di endpaste Banish si Palangs Special summon lagi si Legatia nya Dan Legatia nya pasang si Primera ke Spell Trap Zone Itu intinya teman-teman Padahal mah di tangan lawan Kirin itu teman-teman Bukan Bukan Imper ya Gue takut banget sama Imper Gue udah Parno aja tadi Ya Kirin Bangke Kecele Cuk Kecele Ya Yes Yes Ponix Gak penting Crimson Dare Kenyang Dare Yes Crimson Kita ke Supernova Disini ngonci Untuk ngonci dia Dia ke SP Untuk ngonci dia Karena Kita punya Ogre juga Bisa hancurin SP nya Teman-teman So it's okay Hancur Garunix Mungkin timing nya Yang busuk dari gue ini Harusnya Eh Ya Mungkin Ini kan langsung gue chain ya Teman-teman ya Mungkin gue harusnya nunggu si Garunix ini ke Nunggu Garunix Ke field dulu Hit the field Jadi ke banish Si Garunix nya Disini kan Garunix nya gak ke banish Teman-teman Jadi sayang banget Harusnya gue lebih sabar lagi Nunggu si Garunix nya Terpanggil dulu Tapi ya Gue tetep menang Tapi ya Pembelajarannya adalah itu Timing teman-teman Ke banish semua Harusnya gue nunggu Garunix Kepanggil dulu Dan Garunix Akan ngancurin Kirin Disini Atau Arfata bahkan Ya Jadinya dia punya follow up Gitu loh maksud gue Disini gue Nunggu endp Apa Nunggu endp Ternyata enggak juga Disini gue draw Dan tidak menghancurkan Gue diemin aja Walaupun dia hancur Tapi setidaknya Hancurnya di endp Ya teman-teman Ya so Dan musuhnya disini Misplay juga Mengancurin Apa Men target si stand up Centurion Untuk dihancurin Lupa kalau Kalau ada si Legatia Jadi si ininya enggak hancur Karena efeknya si Stand up Centurion Tidak bisa dihancurkan Oleh efek kartu lawan Saat aku Saat lawan Saat gue Mengendalikan Monster Centurion Kartu monster Centurion Ini itu dihitungnya Kartu monster ya Dihitungnya tetap Walaupun di spell trap zone Ya disini Hancur semua Ini gue Field gue Dan field lawan juga Tuh Andai Garunix Ini ke banish ya Teman-teman Uh Ngeselin banget Andai si Garunix Ini ke banish Tadi ya Kayang sekali Teman-teman Karena Ketidak cermatan gue Dalam timing ya But it's okay Ini lawannya Target lagi Si stand up Dipikir Si Apa Kalau enggak ada Yang face up di ini Bakal hancur Ternyata tidak Ini juga tetap dianggap Monster card Ya teman-teman Spesifik monster card Ada kata Card Oke Disini Arvata Door Sure Kita tetap punya Primera Untuk Menyambung hidup Dan ya We just simply The battle dwellers Oke Kita ke replay terakhir Replay terakhir Apa ya Yang bagus Apa ya Replay terakhir Buat dipamerin Hmm Random aja lah Yube Cengok Turn 3 Ya Probably this is Ini reply terakhir Teman-teman Sorry banget nih Gue minim Minim editan Karena aku Kurang bakat Ngedit Oke Gue going first Gue lupa yang mana Kalau gue Ngeaktifin shifter Ya teman-teman Lupa Tapi Cara mainnya adalah Kalau kalian punya True Dea Plus Shifter Dan gak ada Follow up Dari field spellnya Lebih baik Kalian langsung Aktifin shifter aja Shotgun shifter Teman-teman Karena True Dea Kalian harus Resolve ya Sayang banget Kalau True Dea Kalian mati Gara-gara Failer Karena lumayan loh Shifter itu Mematikan banyak Ogre mati Failer mati Maxi mati Walaupun kebanyakan langsung Chain Maxi ya Begitu gue shifter But then It's still good Lawan Tenpai Tenpainya jadi pada Meninggoy Banyak yang Meninggoy Disini kita lawan Novox Gue langsung Lempar Maxi disini Karena Ditakut gue Kebanyakan Pas lawan Mudmech Begini teman-teman Kalau gak plot of prosperity Ngambil Ash Blossom Ini Small World Ngambil Ash Blossom Udah-udah Gue udah trauma Dari hal itu Udah gak mau lagi Udah Kapok bang Kapok bang Udah gak mau Enggak-enggak lagi dah Langsung gue chain Maxi aja Ada prosperity Atau Small World Kalau punya Maxi ya Oke Disini gak terlalu penting Ya langsung Chain Primera Maxi Disini Kocak Pas pada saat Livestream Gue lupa Teman-teman Kalau lawan gue Ngeaktifin prosperity Yang dimana prosperity Sama Maxi itu Berbenturan ya Gak bisa diaktifin Dalam giliran yang sama Dalam tanda kutip Efeknya Maxi Jadi mati Kalau kalian Ngeaktifin prosperity Dulu So Karena prosperity Melarang Penggunanya Untuk Ngedraw kartu Disisa giliran Yang dimana mereka Pake prosperity ya So Jadi mereka gak ngedraw Gue lupa gitu loh Akan restriksi itu ya Di tangannya ada ritual spell Sama sih School guardian By the way Teman-teman Yes Kita aktifin emet Kita ke uler Kadut merah Si Primera Ambil wake up Kita disini ke Blazar You know what Kemung Gak sih Gue biarin Blazar gue Gak Nged Ini Gue lupa Kok gue hampir lupa ya Karena gue Melihat ada Safira Safira tetep bisa Mentributenya Jadi gue biarin aja Si Si blazar gue Gak gue pake Buat negate Si itunya Si Ritual spellnya Disini gue aktifin Si blazarnya Buat negate School guardian Karena Kalo gue biarin Dan negate Si no foxnya Serba salah Teman-teman Karena Kalo gue biarin Si kamret ya Si kamret ini Udalah omni negate Plus satu pula Ngambil Voiceless Voice monster Dari deck Ketangan gitu Tambahkan dari deck Ketangan ya Maksudnya ya Jadi gue Gue negate aja Semata-mata Murni karena Karena si oncom Nge-add Kartu Jadi ya Gue banish Walaupun balik lagi Teman-teman Dia balik lagi By the way Tapi it's okay Disini gue langsung Palangs Jadinya Dengan harapan Dia Ketika Ngeaktifin Si barrier ini Gue Gue ghost ogre Ya kan Teman-teman Walaupun ada Si school guardian Lagi Gak apa-apa Bukan omni negate Tapi ternyata Dia udah draw Udah draw Lo Jadi ya Jadi mati Ghost ogre Gue Nah Annoying Tapi ya Udah lah ya Mau gimana lagi Di sini Oksila kita Hancur Ya tag 25 Di diskon Damagenya Disini ya Palangs Oksila Ambil Primera Primera disini Pas gue normal summon Tidak mengaktifkan efeknya Teman-teman Gue lupa ya Primera dulu Apa Ya Gue Rasa-rasanya Primera dulu deh Normal summon No efek Gue disini Ke Legatia Ya Legatia efeknya bisa Draw 1 Lalu hancurkan Kartu monster lawan Attack Monsternya ya Yang attack paling tinggi Disini School guardian Ketrigger Gue Gue negat Pake Pake si Blazar So Dia gak punya Omni negat lagi Hancur Lawnya Ke Trudea Trudea pasang Primera Primera special summon Disini gue Ice Blossom Si Si Radiance nya It's okay It's cool Dan si ininya Kena checkmate juga Yang bisa special summon Ritual monsternya Kena checkmate juga Ada Ghost Ogre So Gue menang disini Oke Oke Teman-teman Itu udah Kemenangan yang gak mungkin Yang gak mungkin kalah sih gue Oke Kita ke Siur deck Oke Oke teman-teman Sekian aja Videonya Makasih banyak Buat yang udah Apa Nonton Dan juga Bantu like Share dan subscribe Thank you very much Kita berjumpa lagi Di video-video Atau di stream-stream Yang berikutnya Teman-teman Bye-bye brother Bye-bye Bye-bye